Buah kurma yang memiliki rasa khas manis ini dapat dikonsumsi dalam bentuk segar maupun dikeringkan. Mengkonsumsi kurma saat berbuka puasa sendiri dipercaya dapat mengembalikan stamina kita. Menurut penjelasan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Tabalong, Shaturyudhamurtopo. Kurma kaya akan serat, vitamin, dan mineral alami yang mampu diserap tubuh secara cepat sehingga dapat membantu meningkatkan energi tubuh dengan cepat. Kurma seperti jelas kita ketahui bahwa kurma itu memiliki sumber energi yaitu karbar�, karbohidrat yang sederhana sehingga dia lebih mudah dicernakkan tubuh dan juga mengandung vitamin dan mineral terlebih menurut salah seorang tokoh agama Tabalong, Haji Ahmad Surkati selain disunahkan Rasulullah untuk berbuka di dalam hadis juga dijelaskan bahwa jenis kurma ajwa dapat menghilangkan racun dalam tubuh kita menggunakan yang namanya kurma ajwa nah ajwa ini menurut hadis itu bisa kemudian digunakan untuk menghilangkan racun manfaatnya menghilangkan racun dalam dunia kesehatan juga dijelaskan kurma memberikan efek kenyang bagi yang mengkonsumsinya sehingga ketika seseorang berbuka puasa dengan memakan kurma sebelum mengambil beberapa makanan lain dapat membantu seseorang menghindari makan yang berlebihan Rulian Di Rahman, TV Tabalong melaporkan